Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ramadan telah tiba. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ketika kita sedang berpuasa, biasanya goes pun memasuki fase istirahat. Tetapi puasa bukanlah alasan untuk berhenti atau semakin malas goes. Sebab, goes ketika kita sedang berpuasa, sebenarnya tetap bisa dilakukan seperti biasanya. Hanya saja, kita butuh penyesuaian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar goes tetap sehat dan tidak membuat tubuh menjadi bertambah lemas dan malah membuat sakit. Bahkan, berolahraga sambil berpuasa dapat memberikan dampak kesehatan yang baik bagi tubuh kita selama dilakukan dengan benar. Seperti penurunan berat badan, persentase lemak tubuh berkurang, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, goes tetap harus dilakukan, walaupun intensitasnya diturunkan. Goes ringan saat puasa dan dilakukan secara rutin berdampak baik untuk kesehatan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan agar goes saat puasa tidak berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. 1. Minum air putih yang cukup Resiko dehidrasi ketika goes saat puasa mungkin saja terjadi, tetapi tidak berdampak serius. Sepanjang kebutuhan air bagi tubuh tercukupi. Memang ketika goes, kita tidak bisa minum, tetapi kebutuhan cairan tubuh bisa dipenuhi dengan minum air putih yang cukup di malam hari. Resiko dehidrasi akan meningkat bila goes dilakukan pada saat cuaca panas atau goes dengan intensitas yang tinggi, di mana tubuh banyak mengeluarkan keringat. Oleh karena itu, agar goes saat berpuasa tidak menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, minumlah air putih yang cukup di malam hari. Minum 2 gelas ketika makan sahur, 4 gelas di saat berbuka, dan 2 gelas menjelang tidur atau menjelang sahur. Namun, takaran minuman tersebut tidak harus begitu. Yang penting, Anda minum air putih minima 8 gelas dalam semalam. Bila minum air putih adalah menjaga suplai cairan tubuh, langkah berikutnya yang juga penting adalah menakar pengeluaran cairan tubuh, alias keringat. Lakukan goes dengan ringan, tidak menggunakan gear yang berat. Kayu sepeda dengan gear ringan, tetapi dengan cadence yang lebih cepat. Sebaiknya, hindari goes di siang hari untuk mencegah dehidrasi. Kamu bisa goes 1-2 jam menjelang berbuka. Sehingga saat buka puasa, kamu segera dapat minum air untuk mengganti cairan tubuh yang hilang saat goes. Hitung-hitung abu burit. 2. Tidur yang cukup Intensitas ibadah kita di bulan Ramadan biasanya meningkat. Salat taraweh, sadarus, dan aktivitas lainnya tak jarang membuat waktu tidur kita lebih molar. Ditambah waktu bangun yang lebih pagi, membuat waktu tidur kita sedikit berkurang. Padahal, kurang tidur bisa membuat tubuh lebih cepat lelah saat berpuasa. Goes dalam kondisi tubuh yang kurang tidur, bisa memperburuk kondisi tubuh. Agar kita tidak kekurangan waktu tidur, dan masih bisa tetap bersepeda, sebaiknya atur waktu Anda sehingga bisa tidur dengan cukup. Setidaknya 7-8 jam sehari. Tidur yang cukup dapat mempertahankan stamina tubuh, dan kita bisa tetap melakukan goes walaupun sedang berpuasa. Tidak harus tidur selama 7-8 jam dalam 1 kali tidur. Atur beberapa kali tidur, tetapi jumlahnya 7-8 jam. Dan pastikan juga waktu berangkat tidur dan bangunnya pada waktu yang sama, agar jam biologis tubuh kita tidak terganggu. Sebab, hal ini dapat mempengaruhi kekuatan tubuh, apalagi di saat menjalankan ibadah puasa. Tiga, penuhi asupan nutrisi. Nutrisi yang kita butuhkan ketika bersepeda, sebenarnya bukan makanan yang baru saja kita makan, tetapi beberapa jam sebelum beraktivitas. Sehingga gunakan waktu sahur, dan berbuka puasa dengan baik untuk menyimpan asupan nutrisi yang akan kita butuhkan ketika goes. Makanlah makanan yang beragam, dan mengandung jad gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh saat sahur dan berbuka. Terutama, cukupilah kebutuhan kalsium dan vitamin D harian, baik yang bersumber dari makanan maupun suplemen untuk memaksimalkan hasil dari goes yang dilakukan selama puasa. Sebab, vitamin D memiliki peranan penting untuk melindungi tulang dan membantu menyerap kalsium untuk tubuh kita. Asupan kalsium yang berimbang tidak hanya berperan dalam membentuk kepadatan tulang, tetapi juga berperan untuk membantu kontraksi otot dan menstabilkan denyut jantung. Setiap hari, tubuh kita selalu kehilangan kalsium melalui kulit, peses, kuku, keringat, dan air seni. Padahal, kalsium tidak diproduksi dari dalam tubuh kita, tetapi kebutuhan kalsium dipenuhi dari makanan maupun suplemen. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes. Terima kasih telah menonton!